selamat menikmati ikatan kimia itu adalah ikatan dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa itu menjadi stabil konsep ikatan kimia itu ada tiga yang pertama adalah ikatan kimia merupakan interaksi antar atom-atom yang berikatan sehingga akan terbentuk suatu molekul konsep yang kedua ikatan kimia itu menggambarkan cara atom-atom bergabung membentuk molekul senyawa atau ion sedangkan konsep yang ketiga ikatan kimia itu merupakan daya tarik-menarik antara atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia itu dapat bersatu nah bagaimana terjadinya suatu ikatan suatu ikatan antara atom itu dapat terjadi karena adanya interaksi elektron antara atom yang satu dengan atom yang lain sehingga akan terbentuk suatu molekul senyawa atau gugusan atom sedangkan untuk mencapai suatu kestabilan atom maka atom-atom itu akan saling mengadakan ikatan yang disebut dengan ikatan kimia pembentukan ikatan kimia itu dapat terjadi berdasarkan pada serah terima atau pemasangan elektron bergantung pada jenis unsur yang berikatan ada beberapa aturan di mana suatu atom itu bisa mencapai kestabilan yang pertama adalah aturan oktet aturan oktet itu atau biasa yang dikenal dengan kaida oktet menyatakan bahwa atom-atom itu cenderung memiliki 8 elektron pada kulit terluar seperti konfigurasi elektron gas mulia kenapa kok gas mulia? karena gas mulia itu merupakan unsur yang stabil yaitu memiliki elektron valensinya itu 8 elektron nah unsur gas mulia itu terdiri dari apa saja yaitu Na, Ar, Kr, Xe, dan Rn bisa kalian lihat pada tabel di bawahnya itu di mana unsur gas mulia contohnya adalah He memiliki nomor atomnya Z maka konfigurasi elektronnya adalah 2 Na, nomor atomnya adalah 10 di mana konfigurasi elektronnya adalah 2, 8 sehingga Na memiliki elektron valensinya 8 sehingga Na termasuk dalam unsur yang stabil pokoknya elektron valensinya 8 maka dia akan stabil aturan yang kedua adalah kaedah duplet menyatakan atom-atom dengan nomor atom kecil cenderung memiliki 2 elektron pada kulit terluarnya seperti konfigurasi elektron gas mulia He unsur-unsur atom yang memiliki nomor atomnya itu kecil seperti 1H dan 3LI akan berusaha memiliki 2 elektron valensi untuk mencapai kestabilan jadi dapat disimpulkan dari sini aturan oktet dan duplet jika memiliki nomor atomnya itu di bawah atau memiliki nomor atomnya itu kecil maka dia akan menyetabilkan dengan menurut aturan duplet dia memiliki elektron valensinya 2 elektron sedangkan kalau memiliki nomor atomnya lebih dari 3 atau lebih dari 7 maka dia akan memiliki mengikuti aturan oktet dia akan memiliki elektron valensinya 8 nah bagaimana cara suatu unsur itu mencapai kestabilan yang pertama adalah dengan cara melepas elektron kecenderungan melepas elektron itu terjadi pada unsur logam yaitu unsur yang mempunyai energi ionisasinya relatif kecil atom unsur logam cenderung melepas elektron valensinya dengan membentuk ion plus X dengan X adalah nomor golongan utama atom atom melepaskan elektron agar elektron valensinya menjadi 8 atau agar elektron valensinya menjadi 2 seperti pada gas mulia jadi unsur-unsur yang cenderung melepaskan elektron adalah unsur logam yang berada pada golongan 1A 2A 3A atau elektron valensinya 1 2 dan 3 contohnya ini 11 Na dia memiliki konfigurasi elektronnya 281 maka karena dia memiliki elektron valensinya 1 maka dia akan melepaskan 1 elektron sehingga Na akan berubah menjadi ion Na plus 1 contohnya lagi di bawahnya adalah 12 Mg 282 maka dia memiliki elektron valensinya 2 maka dia akan melepaskan 2 elektron sehingga akan membentuk ion Mg2 plus sedangkan yang kedua cara yang kedua adalah menangkap elektron pencapaian kestabilan dengan menangkap elektron dilakukan oleh unsur non-logam karena mempunyai fasilitas elektron atau kelektronegatifan yang relatif besar atom atom menyerap atau mengikat elektron supaya memiliki elektron valensinya itu 8 atau 2 seperti pada gas mulia dapat disimulkan bahwa unsur-unsur yang cenderung menarik elektron adalah unsur non-logam adalah unsur yang berada pada golongan 5A 6A dan 7A atau elektron valensinya terdiri dari 5, 6, dan 7 contohnya ini 9F dia memiliki konfigurasi elektronnya 2, 7 supaya mencapai kestabilan maka dia harus menangkap 1 elektron berarti dia akan menjadi 2, 8 dan akan membentuk ion F min contohnya lagi adalah 8O 2, 6 konfigurasi elektronnya supaya mencapai kestabilan 8 maka dia harus menangkap 2 elektron sehingga akan membentuk ion O2 min yang ketiga adalah menggunakan elektron secara bersama-sama cara ini terjadi jika unsur-unsur non-logam saling bergabung jumlah elektron yang digunakan bersama cenderung mencapai aturan oktet dan duplet untuk ikatan kimia kali ini sudah sampai disini dulu kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya jangan lupa jaga kesehatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati